Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys Dengan saya Suyadi Di channel terindah Suyadi Nars Pada kesempatan kali ini Kita akan mengulas sedikit tentang Pelaksanaan Pilkada Pemilihan Kepala Daerah Pada hari ini Rabu 29 Desember 2020 Yang Alhamdulillah Pelaksanaan Pilkada pada hari ini Berjalan lancar Hampir tidak ada terdengar Kasus-kasus yang Mencurigakan Atau kasus-kasus yang membuat Resah atau membuat rusuh Di daerah-daerah pelaksanaan Pilkada Pada tahun ini Sebanyak lebih Sebanyak 270 Daerah pemilihan Sembilan Provinsi Di seluruh Indonesia Dan Riak-riak kecil Muncul Tidak begitu berarti Dan secara general Kita bisa pastikan Bahwa pelaksanaan Pelaksanaan Pemilihan 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 Kepala Daerah tersebut Diumumkan oleh KPU Meskipun Riak-riak sedikit Sudah terlihat Siapa yang bakal menjadi pemenang Dan sebagainya Tapi Itu baru merupakan Quick Count Yang dilaksanakan oleh Berbagai lembaga survei Dan juga oleh KPU Sendiri Dan Kepada para pendukung Masing-masing pasangan Jangan Menjadikan Momentum ini Menjadi Buruk Karena sudah mengetahui Misalnya pasangan yang kita usung itu adalah Kalah misalnya Jangan terlalu Diributkan Inilah namanya sebuah kontestasi Demokrasi Dimana Harus ada yang menang Dan harus ada yang kalah Dan kita Sebagai masyarakat Telah Memberikan suara kita Di Pemilihan Kepala daerah Pada hari ini Dan hasilnya bagaimana Kita akan melihat Nanti Diumumkan oleh Pihak yang bergunang Yaitu KPU Sebagai penyelenggara Pemilihan umum Oke Proses selanjutnya Setelah Masyarakat semua Memberikan Suaranya Untuk menentukan Pemimpinnya Dan kami Dari Masyarakat Pemilih Hanya Memberikan pesan Kepada Siapa nanti yang Keluar Sebagai pemenang Atau sebagai Pemimpin Di daerahnya Sing-masing Untuk Tetap Komitmen Untuk Melaksanakan Apa yang telah Anda semua Janjikan Anda semua Programkan Untuk rakyat Di negeri ini Khususnya di wilayah Kepemimpinan Anda semua Karena Ini merupakan Trik rekod Anda Kedepannya Jadi janji-janji Yang Anda sampaikan Pada pilkada itu Pada kampanye Sebelum Ketika Sebelum pilkada dilakukan Itu merupakan Popok bagi masyarakat Atau sebagai modal Bagi masyarakat Untuk memilih Anda Karena Di sini Saya melalui Survei kecil-kecilan Di daerah saya sendiri Ini bahwa Kemurnian daripada Sebuah Pilkada Pada tahun ini Cukup lumayan Meningkat dibandingkan Tahun sebelumnya Dimana Dari 70% Atau dari 7 orang Dari 10 orang Yang saya Tanyakan 7 Di antaranya Mengaku Tidak menerima Serangan pajak Tidak menjadi Tim sukses Dan juga Tidak Menerima Materi apapun Dari pasangan Atau dari kandidat Yang menjalankan diri Pada pilkada tahun ini Ini Survei Hanya kecil-kecilan Di lingkungan Tepat tinggal Saya pribadi Jadi Saya tidak Bisa Mengeneralisasikan Untuk Indonesia Hanya Jika dibandingkan Dengan Bawa pilkada sebelumnya Apalagi Pemilihan Legislatif sebelumnya Ini Ini Dari 10 orang Yang ditanya Secara langsung Itu Tak satu pun Yang menjawab Tidak mendapat Serangan pajak Dari para Kandidat Dan Alhamdulillah Pada kesempatan Pilkada tahun ini Dengan Survei Kecil-kecilian Yang dilakukan Yang saya lakukan Secara pribadi Untuk memenuhi Kepuasan Demokratis Diri saya sendiri Jadi dari 10 orang Yang saya tanya Ada 7 orang Yang Menyatakan Bahwa mereka Tidak menerima Apapun dari Pasangan Atau kandidat Yang menjalankan diri Tapi mereka Tetap memilih Ini Suatu Kemu Suatu Sinyal yang cukup Bagus Bagi sebuah demokrasi Karena memang Sebuah demokrasi itu Harusnya tetap Suara rakyat Dari rakyat Untuk rakyat Dan oleh rakyat Tanpa Meminta Atau Membarter Suara rakyat Dengan materi Hanya saja Dari pasangan Atau dari Kandidat itu Perlu Menyampaikan Visi-misinya Perlu Mencapai Menyampaikan Program-programnya Dan Setelah nanti Anda Digantik Menjadi Kepala Dera Di tingkat Di lingkungan Anda Masing-masing Komitmenlah Dengan apa Yang telah Anda Janjikan Karena Jika Anda Memang benar-benar Terpilih Mudah-mudahan Surveys saya ini Bisa juga Berlaku Pada daerah Yang lain Saya tidak tahu Minimanya 70% Dari pemilih Itu memilih Anda Secara Benar-benar Murni Karena Karena Tidak terlibat Sebagai tim sukses Tidak terlibat Sebagai Keluarganya Keluarga Dekat Atlet Tapi Hanya Sebagai warga negara Biasa Di lingkungan Tersebut Tetap memilih Dan ini Suatu Perkembangan yang cukup Luar biasa Bagus Sebagai demokrasi Sebagai demokrasi Kita Kalau bisa terjadi General Secara umum Di Indonesia Itu memang tugas Yang sangat berat Ketika kita bisa Memobilisasi Masyarakat Untuk datang ke TPS Untuk memilih Anda semua Tanpa Dimobilisasi Dengan Uang Tanpa Dimobilisasi Dengan Atau Sebagai tim sukses Tanpa Dimobilisasi Dengan Iming-iming Yang lain-lainnya Alhamdulillah Kalau memang ini Bisa kita terhadapkan Kesedaran masyarakat Untuk berdemokrasi Insya Allah Bisa meningkat Dan Ketika Anda sudah Di nantik Komitmenlah Untuk merealisasikan Janji politis Janji politik Anda Jika tidak 70% Yang memilih Anda Secara Murni ini Akan Secara Terbalik pula Memberikan dampak Atau mudah Kepada Anda Sekalian Yang terpilih Secara Murni tadi Kalau seandainya Anda mengingkari Janji Apa yang telah Dilakukan Memang Masyarakat saat ini Alhamdulillah Menyadari Tak semua janji Bisa terrealisasikan Tak semua Program Dapat Terwujudkan oleh Anda Hanya dalam masa 5 tahun ke depan Tapi Minimal Anda bisa Membuktikan 70% Juga Dari program Program Anda Dapat Terrealisasikan Pada masa Kemimpinan 5 tahun Pertama ini Kenapa Janji Anda Itu Untuk Prode Untuk satu Prode ini Jika Anda Memenangi 70% Suara Murni Minimalnya 70% Dari program Anda Itu Terrealisasikan Bukan Sebaliknya Dari 70% Yang Anda Janjikan Hanya 10% Yang Terrealisasikan 20% Masih Ngambang Yang 70% Tak Terrealisasikan Anda Gantung Menjadi Sebuah Program Di Masa Prode Kedua Nanti Jangan Sampai Ini terjadi Karena dampannya Akan Anda Terima Semoga Pemilih Pemilih Yang Akan Datang Khusususnya Tahun 2024 Yang Akan Datang Pemilihan Anggota Legislatif Pemilihan Anggota Legislatif Dari tingkat Kabupaten Kota Provinsi Maupun DPR RI Maupun Dewan Perwakilan Daerah Juga akan Berjalan Secara Murni Tanpa Harus Memobilisasi Dengan Manipolitik Tanpa Harus Ada Transaksi Untuk Membeli Suara Rakyat Dan Juga Pada Pemilihan Presiden Yang akan Datang Semoga Demokrasi Yang benar-benar Bersih Akan Membawa Kita Ke Sebuah Negara Yang Baldadun Toyibadun Wahrabun Gofur Dan Saya Sebagai Masyarakat Biasa Kalau Kalau Bisa Mengusulkan Pemilu 2024 2024 Itu Kita Coba Untuk Menghilangkan Parliamentary Threshold Untuk Para Calon Presiden Karena Biar Kita Memunculkan Calon Presiden Yang Banyak Alternatif Dan Masyarakat Yang Memilihnya Karena Dengan Adanya Parliamentary Threshold Itu Akan Menjadi Para Akan Menjadikan Para Cukong Cukong Dari Partai Politik Atau Para Cukong Cukong Berdana Besar Membeli Partai Untuk Kandidat Yang Dia Usung Dan Ini Sangat Beresiko Untuk Keberlangsungan Demokrasi Kita Karena Demokrasi Kita Akan Terbajak Oleh Para Cukong Yang Mendanai Para Kandidat Yang Kebetulan Menjadi Pemenangnya Karena Semua Lini Pembangunan Semua Lini Perekonomian Bisa Terpaksa Harus Diserahkan Kepada Si Investor Politik Tersebut Mudah-mudahan Pada Material Threshold 2024 Tidak Diterapkan Atau Dihilangkan Atau Kalau Seandainya Memang Ada Bisa Diturunkan Prosentasinya Ya Sekitar 2,5% Pada Material Threshold Saya kira Masih bisa Memunculkan Kandidat Sekitar 3 Atau 4 Kandidat Calon Presiden Yang akan Atang Hanya Sebagai Usulan Sebagai Rakyat Biasa Semoga Bisa Ditingarkan Oleh Kita Semua Pembel Penentu Kebijakan Kedepan Semoga Video Singkat Ini Bisa Bermanfaat Selamat Kepada Para Pemimpin Yang Akan Memimpin Kita Masih-masih Semoga Tetap Amanah Anda Ketika Sudah Dilantik Anda Bukan Bekerja Partai Anda Bukan Budaknya Partai Tapi Anda Adalah Pemimpin Bagi Seluruh Rakyat Di Jera Masing-masing Amanah InsyaAllah Tuhan Akan Menyertai Anda Kemimpinan Anda Akan Berjalan Mulus Hingga Perodi Anda Pemimpin Selesai Di Sana Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you For Working Selesai Selesai